Sukarelawan Ganjar Panawa yang berjejaring dalam Ganjaran Buru Berjuang atau GBB kembali meluaskan kegiatan positif dan bermanfaat untuk kaum buru di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini GBB mengadakan buksop bertajuk Pelatihan Media Sosial untuk Promo Usaha dan Bisnis Kaum Buru di Kabupaten Tengkel. Jomotengah pada Rabu 19 Juli. Pelatihan Media Sosial ini diharapkan bisa membangun kreativitas dari teman-teman semuanya yang ada di pabrik. Biasanya karena setelah jam kerja mereka masih ada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sendiri. Nah bagaimana kemudian kegiatan itu bisa menghasilkan pendapatan untuk teman-teman buru ini menjadi penting untuk kita membantu kejahteraan buru. Pelatihan Media Sosial ini merupakan hasil kerjasama GBB dengan Serikat Buru Karteks atau Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri. Para peserta yang mengikuti pelatihan ini yaitu buru formal dari berbagai perusahaan di Kabupaten Tengkel dan buru informal UMKM dari Kecamatan Lebak, Siu. Mereka diajarkan langsung bagaimana memanfaatkan penggunaan media sosial dan mengoptimalkannya sehingga buru bisa mengembangkan kreativitasnya di bidang ekonomi digital untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari aktivitas wira usaha yang dilakukan. Antusiasme para buru formal dan informal yang mengikuti pelatihan ini sangat besar. Dalam sesi praktek banyak pertanyaan yang mereka sampaikan terkait optimalisasi konten untuk meningkatkan penjualan. Praktisi media sosial yang menjadi pelatihan ini Toto Sudipio mengapresiasi upaya GBB dalam mencerdaskan dan meningkatkan kapasitas buru di Indonesia. Menurutnya pelatihan itu penting agar mereka tidak hanya sekedar menggunakan media sosial tanpa mengetahui ilmu digitalnya. Teman-teman buru di Kabupaten Tegal khususnya mereka sebenarnya sih sudah banyak memahami dalam hal sosial media. Tetapi yang kurang adalah bagaimana optimalisasinya. Nah materi tadi kami sudah menjelaskan semua bagaimana teman-teman untuk mengoptimalisasi sosial media yang digunakan. Jadinya tetap fokus dan kita tidak muluk-muluk banyak mereka menggunakan banyak sosial media tetapi tidak optimal. Tadi juga kita ajarkan bagaimana jam-jam berapa pentingnya mereka memposting WA, memposting Instagram, memposting Facebook. Itu ada jam-jamnya sebenarnya. Jadi tidak asal jam berapa. Jadi sebenarnya kita tuh masih banyak waktu untuk melakukannya lain termasuk bekerja sebagai buru. Itu kurang lebih. Toto berharap pelatihan serupa kembali di kelar pendukung Ganjar Pranowo ini dan diharapkan dengan pelatihan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, utamanya kaum buru. Itu juga gak usah itu, itu simple tapi basic. Kita mah semangat ini untuk pemain online.